Halo guys kembali lagi di channel YouTube Raka Channel berikut ini cara mengunci aplikasi di Xiaomi Redmi 9 langsung saja kita mulai tipsnya pertama anda bisa masuk dulu di bagian keamanan Oke Scroll ke bawah dan anda cari kunci aplikasi seperti ini Oke atau anda bisa masuk juga di menu pengaturan dan anda cari disini aplikasi kemudian kunci aplikasi Oke kalau tidak nemu silahkan anda cari di bagian atas disini untuk tipe lain ya cari kunci Oke yang paling atas muncul kunci aplikasi pencet disini muncul tampilan seperti ini teman-teman kemudian disini ada set pola berarti kita akan menggunakan pola Anda bisa ubah menggunakan pin dan sandi ya silahkan anda pilih saya coba pergunakan pola Oke saya gambar polanya kemudian konfirmasi polanya lagi sekali dan berikutnya Hai Oke disini ada sinkronasi akun Mi ya jadi kita tidak akan sinkronisasikan di video selanjutnya kita akan coba sinkronisasikan saya pencet nanti saja Oke nah muncul disini kunci aplikasi ya Oke ada aplikasi disini semuanya Oke banyak aplikasi ada 67 aplikasi Hai Oke yang bisa dikunci adalah Hai semua aplikasi Hai baik dari sistemnya ataupun dari yang anda download kemudian disini pojok kanan atas ada setting silakan atur-atur sendiri kunci aplikasi masukkan sandi untuk buka aplikasi yang dilindungi Oke di nyalakan ada setelan penguncian Oke seperti ini dan kunci seluruh aplikasi berarti semua yang ada aplikasi di handphone ini akan dikunci keseluruhan ya kemudian di bawahnya ada sandi Anda bisa ubah sandinya sandi tipenya modelnya pola pin dan sandi seperti itu Hai Oke tampilkan pola saya aktifkan buka dengan sidik jari boleh dipakai ya Anda akan menggunakan sidik jari nanti di sini ya kemudian Anda bisa tambahkan akun Mi juga dan buka kunci dengan wajah juga boleh di sini oke silakan Anda setting sama saja pengaturannya ya daftarkan wajah seperti itu ya kemudian di sini ada jangan tampilkan notifikasi ini saya aktifkan Oke kembali kita akan kunci aplikasinya misalnya gets app ya foto Facebook kemudian setelan Oke hanya itu saja saya coba kembali dan disini muncul peringatan seperti ini kita tidak tambah akun minyak oke setelan mengeluarkan sandi karena kita mau buka sandi tadi ya kita masukkan sandinya yang bener saya coba masukkan sandi yang salah aja dulu nah begini dia salah dia kembali nah salah juga kita masukkan yang benar nah masuk di pengaturan seperti itu teman-teman selanjutnya keamanan kemudian ada notifikasi di atas tadi ya sudah saya pencet disini ada sembunyikan konten notifikasi ya bisa anda sembunyikan notifikasinya dan bisa anda aktifkan juga notifikasinya Oke siapa tahu Anda punya chat pribadi ya bisa anda sembunyikan notifikasinya Oke pencet saja kembali ya kembali nah bagaimana cara menghapusnya gampang sekali kita masuk di setelan sama seperti tadi atau lebih cepat bisa masuk di keamanan Scroll dan cari kunci aplikasi masukkan kuncinya oke dan disini muncul kunci aplikasi aplikasi mana aja yang dikunci ini ini saja tapi sebelumnya kita coba buka lagi di Facebook misalnya ya gimana tampilannya Facebook Oke sampai saya pencet dan begini dia tambah akun me agar dapat setel ulang sandi dikanda lupa Oke batalin saja dan seperti ini dia minta kunci dia Oke minta kunci ya Oke masukkan kunci yang benar baru kebuka aplikasinya Nah seperti itu teman-teman kita masuk di pengaturan tadi Oke masukkan kuncinya lagi kita akan dislabel sudah saya dislabel kemudian mencet home dan buka Facebooknya Oke tanpa sandi ataupun kunci ya Oke pin sandi atau kunci di aplikasinya ini berbeda dengan pin sandi atau bola di layar handphone ini ya jadi tidak sama kalau mau anda menyamakan boleh dan kalau anda mau berbeda juga boleh Oke sekian dulu video tutorial ini apabila tutorial ini berbeda dengan handphone anda silahkan komentar di bawah sampai ketemu di video berikutnya silahkan anda tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax